Presiden Gotabaya Raja Paksa melarikan diri dari istana kepresidenan setelah didatangi ribuan demonstran yang menuntut pelengserannya. Beredar di media sosial, video memperlihatkan sosok presiden kabur menggunakan kapal angkatan laut yang berlabuh di pelabuhan Kolombo. Inilah rekaman detik-detik Presiden Sri Lanka melarikan diri untuk menghindari amukan masa. Dalam video yang beredar, nampak ada tiga pria membawa koper sambil berlari ke arah kapal. Koper itu diduga berisi barang-barang milik Gotabaya Raja Paksa yang disebut sudah berada di atas kapal. Terlihat kapal yang dinaiki Presiden adalah SLNS Gajabahu. Seperti diketahui, ribuan pengunjuk rasa dengan amarahnya berjalan memasuki istana Raja Paksa pada Sabtu 9 Juli 2022. Rumah itu dijubol dan mereka memasuki seluruh ruangan rumah, bahkan melompat ke kolam. Para demonstran menutup pengunduran diri Presiden setelah krisis keuangan selama berbulan-bulan yang mengakibatkan krisis ekonomi. Sri Lanka telah mengalami kebangkrutan yang mengakibatkan rakyatnya menderita. Rakyat kekurangan makanan dan bahan bakar, pemadaman listrik yang lama, serta inflasi yang tinggi. Namun demonstran tidak bertemu Raja Paksa karena sang Presiden telah melarikan diri. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!